Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman? Dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi? Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan ala Abraham, Ishak, dan Yaakub. Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yaakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius Muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Yunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Masmur 78 ayat 5-6 telah ditetapkannya peringatan di Yaakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam kisah Rasul Duet 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari dibait Allah mereka memacahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing tentu seluruh anggota keluarga ikut serta termasuk anak-anak di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa alih-alih mengajak mereka seperti anak yang masih kecil peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firmannya sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab, bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam ulangan pasal 6-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.